Halo Trader, Anda sedang menyaksikan kalender ekonomi InstaForex TV bersama saya Angelina Caroline. Pada awal pekan depan, para investor akan mengamati beberapa peristiwa berikut. Pada hari Senin, Institut Penelitian Ekonomi Ivo akan mengumumkan data keyakinan konsumen untuk Jerman. Para ahli memperkirakan angka yang sama sebesar 112,3 untuk bulan April. Pada Maret, indeks sentimen konsumen menyentuh angka 112,3, level tertinggi sejak Juni 2011. Pada bulan Februari, indikator tersebut mencapai angka 111,1. Para ekonom sebelumnya memprediksi angka indeks sebesar 111. Meski hasil yang diumumkan lebih baik, banyak ekonom memperingatkan bahwa tahun ini aktivitas ekonomi akan mendapatkan imbas negatif dari meningkatnya ketidakpastian terkait hubungan perdagangan Inggris dan Amerika Serikat. Serta sentimen anti-Eropa menjelang pemilihan di Jerman dan Belanda. Pada Selasa, laporan sentimen konsumen Amerika Serikat yang dipersiapkan oleh Dewan Konferensi akan dirilis. Pada bulan Maret, indeks tersebut menyentuh level tertinggi sejak tahun 2000. Indikator menyentuh level 125,6. Ini adalah level yang kuat dan pertumbuhan drastis semacam ini menimbulkan kekhawatiran. Indeks keyakinan konsumen diperkirakan terkoreksi ke 113,9 pada Maret dari level tinggi sebelumnya 116,1 pada bulan Februari. Jika indikator ini dan yang lainnya mempertahankan hasil yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa Amerika Serikat berada pada jalur pertumbuhan yang lebih kuat dari yang diperkirakan oleh Fed. Hal ini dapat menyebabkan rencana pengetatan moneter direvisi. Pada Rabu, Australia akan merilis data inflasi konsumen untuk triwulan pertama tahun 2017. Berdasarkan statistik terbaru, indeks harga konsumen Australia naik 0,5% per triwulan. Para ekonom sebelumnya memprediksi bahwa tingkat pertumbuhan akan tetap sama di 0,7% seperti di triwulan ketiga. Pertahun, inflasi Australia naik ke 1,5% dibandingkan dengan 1,3% di triwulan ketiga tahun 2016. Selain data-data tersebut, statistik berikut akan dirilis di awal pekan depan. Pada hari Senin, Kanada akan mengumumkan data penjualan grosir. Hari Selasa, trader akan menyerap laporan mengenai pinjaman bersih sektor publik dari Inggris dan penjualan rumah baru dari Amerika Serikat. Pada hari Rabu, Jerman dan Kanada akan menyampaikan laporan penjualan retail, sementara Swiss akan merilis hasil survei ekspektasi investor. Terima kasih telah menyaksikan kalender ekonomi Instaforex TV. Saya Angelina Karelani undur diri, sampai jumpa pada kalender ekonomi selanjutnya.